Oke, lanjutin Kamu dan Angga tiba di ruang musik Di sana terlihat Bu Amel yang sudah duduk di dekat piano sambil memegang beberapa kertas lembar Lembar kertas woy Kamu mengetuk pintu, Bu Amel pun langsung menoleh ke arahmu dan Angga Oh, kalian sudah datang Maaf ya Bu Kita baru datang Gak apa-apa, saya juga belum lama di sini Tapi lain kali kalau guru kalian sudah keluar kelas, usahakan langsung ke sini Eh? Iya Bu, maaf Kok Bu Amel tau aja sih? Kalian sudah pelajari benar-benar lagunya kan? Sudah Bu Oh iya iya, lagunya kan pakai lagu kesukaan ibu Senjak Kamu sudah pelajari lagunya, lagi belum? Kemarin kamu sempat minta ganti lagu kan? Eh? Kita pilih Iya sudah kok Bu Bahkan sampai sekarang kalau dengar lagu itu aku malah terbayang suara ibu Oke, kalau gitu kita bisa mulai latihan sekarang Oh iya, kemarin gitarnya kan belum ketemu Bu Sudah ada kok Kemarin dibawa ke kelas Ke ruang guru Ke ruang guru ternyata Saya sudah taruh di atas panggung Kita langsung latihan di panggung Bu Ya iyalah masa di sini Supaya kalian langsung terbiasa juga nantinya Oke Bu Kamu dan Angga kemudian menuju panggung kecil yang berada di ruang musik Sedangkan Bu Amel duduk di kursi depan panggung untuk mengamati kalian Di atas panggung Kamu memegang mik Tak sengaja menatapmu Bertemu dengan Angga Dan tatapanmu Tidak sengaja bertemu dengan Angga Gitu maksudnya Hah? Hah? Aduh, kok aku jadi deg-degan gini sih? Hmm Bu Amel mengangkat satu tangannya Mengisyaratkan Mu dan Angga Untuk memulai latihan Angga kembali Menata stand miknya Lalu mulai memetik gitar Saat musik mengalun Di saat itu juga Kamu lagi-lagi Ma, sorry, sorry, sorry Saat musik mengalun Di saat itu juga Lagi-lagi Kamu kembali terengiang Suara ibu yang merdu Menyanyikan lagu itu Meskipun begitu Kamu mencoba Untuk menyanyikannya I know I stand in line I think you think you have The time To spin on the evening with me And if we go Some please To dance I know that there Can you When be laughing with me Gue gak tau sih ini lagu apa ya Hmm I can see it In you is That you Depends The song The song Enes You had The night Before I talk It just Line to To you For me It's true And never Some So Right Before Kalian terus Menyanyikan lagu tersebut Hingga akhirnya Lagu pun selesai Kalian nyanyikan Hah Eh Bu Amel Kok mukanya begitu ya Jangan-jangan Aku tadi Gak maksimal nyanyinya ya Aduh Gimana nih guys Gimana penampilan kita bu Hmm Saya sudah pernah bilang tentang simetri kan Eh Iya Saya Saya masih merasa simetrinya kurang Dan ada beberapa nada yang fals Baik Kamu maupun Angga Tadi juga beberapa kunci gitarnya masih salah Eh Iya bu Maaf Tapi saya lihat kamu yang paling banyak Kelirunya senjak Saya dengar kadang suara kamu Lebih tinggi Kadang juga lebih rendah Ya ampun Separa itu ya bu Coba kita sekarang latihan sekali lagi ya Ingat kesalahan yang tadi segera diperbaiki Senjak lebih mendengarkan nada dari gitar Angga juga perhatikan kuncinya Baik bu Baik bu Kemudian Angga kembali memetik gitarnya Kalian mulai bernyanyi lagi I praise everyday To find some Claverness Decide to make The meaning Come true Duh Kok aku jadi semakin tegang Ya sehabis komentar Bu Amel But damn I think I think I wait until the evening get let that I'm alone with you The time is right you perfume fill my head the star get red and oh oh the night so blue Aduh aku jadi ingat ibu suka banget di bagian lagu yang ini And then I go to spoil by saying something stupid that I love you And if you girls simply to dance Hah Salah lirik dia Hah Hah Eh aku salah lirik Stop Angga menghentikan permainan gitarnya dan kamu pun menghentikan nyanyianmu Sekarang malah lebih parah dari yang pertama Ada apa sih Senjak Sekarang lupa liriknya Iya Eh Saya sudah bilang beberapa kali Senjak Dengarkan lagu itu Lalu pelajari setiap liriknya dan nadanya Kenapa sekarang malah semakin ngaco sih Kamu gak niat latihan Udah nyerah Anu maaf bu Angga pun mendekat lalu berbisik padamu Hei kamu gak apa-apa Dari tadi kayaknya gak fokus Gak apa-apa aku cuman kurang fokus aja Maaf ya Angga Kenapa Pusing Enggak gak apa-apa kok Gawat Bu Amil keliatannya marah banget Coba sekali lagi deh Bagaimana kalau kita coba sekali lagi Coba sekali lagi Percuma Mau diulang beberapa kali juga Pasti akhirnya Hasilnya akan sama Oh siap Syimetri kalian juga masih kurang sekali Waduh Puset Kalau kalian kayak gini Gak ada simetrinya sama sekali Bagaimana bisa kalian membangun suasana Anu Saya gak ngerti maksud ibu Nah kan Saya ngomong begini aja kamu masih gak paham Udah lah Latihannya dihentikan aja Kalau kalian berdua Kalau kalian berdua udah gak niat Eh bu kok gitu Apa Kalian mau protes Bagaimana kalau Bagaimana orang senang mendidik kamu Kalau kamu sendiri gak ada niatan Untuk dididik Ah sudahlah saya ngomong Ya putus atau putus asa gitu Gimana sih Kayak gak ngerti perasaan orang gitu Perasaan orang kan beda-beda guys Ya mungkin gara-gara ya Kayak tadi sinjak Mengingat ibunya Ya kan bisa tau kan Bukan masalah dia itu gak niat apa gak niat Soalnya dia kan Ngingat masa lalu Ya kan Gimana sih Ini bu Amel juga sebenernya nih Apa ya Jeleknya disini guys Memang bener kata bu Rahayu Dia belum apa-apa Udah Negatif tinting Aturan mak Kalau misalnya kita salah Terus-terusan Kita coba lagi Kita pasti bisa Nah Kalau saran dari bu Amel ini Kayaknya sih gak Gak ada faedahnya ya Menurut gue ya Udah bilangnya katanya Kalau kalian udah gak niat Udah gak usah Berhenti aja Masa gitu sih Atau gak bilang gitu juga Bu Amel Harusnya itu Tambah semangat lagi Ulang lagi Ulang lagi Orang kalau Orang kalau misalnya Latihan kan Kalau diulang-ulang Pasti akan Lancar cuy Ya kan Ini kacau sih Bu Amel Bu Amel pun hendak Melangkakan keluar Ruang musik Hah Eh Apa nih guys Cegat apa Pegang tangan Bu Amel deh Kamu pun yang panik Jual janji Saya mau Mau kasih bukti apaan Kalian ke saya Mungkin dengan latihan Lebih giat Lagi setelah ini Dan juga Lebih sering bersama Untuk membangun simetri Hah Hmm Baiklah Kapan kalian bisa Latihan lagi Saya rasa Kalau besok Percuma Kalau kita lanjutkan Lagi lusa Gimana Hmm Iya boleh Bu Ya sudah Kalau gitu Hari ini Kita latihannya Cukup sampai disini saja Jangan lupa Ucapan saya tadi Berlatih yang giat Siap Bu Baik Bu Iya Bu Saya permisi Bu Amel pun keluar Dari ruang musik Kini tinggal kamu Dan Angga Yang berada disana Angga sedang menaruh Gitar yang tadi Ia mainkan Kedalam sarungnya Dan menaruhnya Ketempat Semula Senjak Angga duduk Hanya berjarak Dua kursi Di sebelahmu Iya Kayaknya dari Kayaknya dari tadi Kamu gak fokus Karena lagunya ya Eh Maksudnya Ya Bukannya Bukannya dari awal Kamu udah Gak nyaman Sama lagu itu ya Hmm Sebenernya bukan Karena gak nyaman sih Hah Terus Duh Lagu itu jadi Lagu Kesukaan ibuku Dulu lagu itu Jadi kesukaan Lagu ibuku Maksud gitu ya Hah Tiap nyanyi lagu itu Aku bisa tau Perasaan ibu Pasti lagi senang Ya Lirik Ya Liriknya Memang bagus sih Hmm Jadi karena itu Hmm Karena lagu itu Kamu jadi Teringat sama ibumu Dan membuatmu sulit Untuk berkonsentrasi Hmm Begitulah Angga nampaknya tertegun Tak langsung menyaut Ucapanmu Hmm Tapi gak apa-apa kok Aku bakalan berusaha Yang terbaik Jadi kita harus Sama-sama berjuang ya Lagi-lagi Angga tidak menyaut Perkataanmu Hanya termenung Di dekatmu Hah Kok malah diem sih Kagetin Jangan dong Colek pipinya dong Sekali-sekali Iseng guys Jangan kagetin Enggak Tanganmu bergerak Tuk mencolek pipinya Beberapa kali Hei Ah Sorry Aku gak apa-apa kok Angga menurunkan jemarimu Yang habis mencolek pipinya itu Ini udah sore Kamu gak mau pulang gitu Baiklah Kita naik bus bareng kan Eh Tiba-tiba pintu ruang musik terbuka Diikuti dengan langkah Seseorang masuk ke dalam Rian Hei Udah selesai latihannya belum Hah Eh Hai Rian Aduh Timingnya kenapa gak pas Begini sih Masih Pada latihan Ini udah sore loh Ini baru aja mau pulang Hmm Bu Amel udah cabut duluan ya Kayaknya sih Pantes aja tadi Keliatannya buru-buru banget Ya sudah Pulang yuk Kalau udah selesai Gimana ya Kita pilih apa ini guys Iya udah selesai Kok Oke Kalau gitu Aku tunggu di depan ya Kamu lapar gak Nanti mau makan dulu Hah Sorry Bentar-bentar Ini loh kesini itu Mau jemput senja Kalian berdua Mau pulang bareng Iya Kenapa Lah Tuh kan Aku bilang juga apa Aduh Rian Kita beri penjelasan Gini Gini Angga Tadi aku belum selesai ngomong Tapi Rian udah keburu datang Sebenernya hari ini aku udah janji pulang sama dia Oh Hmm yaudah Jadi kamu mau pulang bareng aku Atau dia Hah Eh Aku Kusaranin sih naik bus Ini cemburu nih guys Udah udah mulai cemburu nih guys Angga guys Buset Biasanya tadi kan Udah dingin banget Bodo amat Lu mau ngapain Sekarang cemburu nih guys Ada rasa-rasa cemburu guys Jeles Soalnya kalo boncengan berdua tuh kan Di jalan suka ngelewatin polisi tidur Ya Tau lah Kalo boncengan naik motor sama cewek itu Terus ngelewatin polisi tidur Apalagi kalo misalnya dia bawa motornya kenceng Hah Ngindir Wah Tapi kalo naik bisore-sore begini sih Pasti macet banget tuh Kalo naik motor kan udah adem Kena udara terus sampe rumah lagi Cepet sampe rumah lagi gitu maksudnya Hah Sindir-sindiran Hah Aduh Kok malah jadi begini sih Ayo Udah keburu sore Kamu pasti capek kan Hmm Ikut Rian dong Kita kan udah janji Duh Tapi sebelumnya aku udah janjian sama Rian Aku kan juga Kadang udah berangkat bareng Sama Angga Kali ini biar adil Bener Adil insinja Asyam Maaf ya Angga Aku udah janjian sama Rian Hah Yaudah Gak apa-apa kok Hmm Udah kan Yaudah yuk pulang Hmm Iya Meskipun rasa bersalahmu Akibat penolakan tadi Masih terasa Kamu tetap memutuskan Untuk pulang bersama Rian Kamu yang hendak melangkah Tiba-tiba dibuat terkejut Ada apa tuh guys Rian meraih tanganmu Dan menariknya lembut Oh siap Siap ditarik Digandeng Ya Angganya cemburu guys Detak jantungmu pun berdegup cepat Dengan wajah yang terasa memanas Entah kenapa tarikan tangan Rian Atau ekspresinya tidak Terbiasa yang ditunjukkan Angga Aduh Hmm Rian pun kemudian membuka pintu Dan kalian pun keluar Meninggalkan Angga Eh Loh Senjak Mau balik Aji Eh Aji Iya nih Duluan ya Loh Itu Aji mengarahkannya Telunjuknya Pada genggaman tangan Rian Di tanganmu Tapi kamu tidak sempat Berbicara apapun Pada Aji Karena Rian terus menarik tanganmu Eh Tangan orang main Tarik-tarik aja Eh Lu kira Belanjaan woy Pikiranmu melayang Entah mengapa Rasanya Kamu ingin Sekali pulang bersama Angga Hmm Bagian lulun tolak sih Yang atas pas Berangkat bareng Dodol Sok-soan nolak Sombong Sombong dah Namun di sisi lain Kamu juga tidak bisa Mengabaikan janjimu Dengan Rian Tadi siang Bener Udah janji Aji tepatin Hmm Ini Kayak Di ini Backgroundnya kayak Yang di boy Sesampainya di parkiran sekolah Makan dulu yuk Laper kan Hmm Hah Hei Kok malang lamun Hah Eh Eh Iya Kamu ngapain bengong Eh Enggak Enggak kenapa-napa kok Yakin Bukan karena tadi Di ruang musik kan Ruang musik Hmm Enggak kok Beneran deh Lagian aku udah janji Sama kamu Mau pulang bareng Hmm Kalau Aja tadi aku Terlambat sedikit Jemput kamu Pasti udah direbut Sama si Angga Ya siap Hah Eh Hah Lupakan Asal ngomong tadi Thanks ya Udah nepatin janji Eh Hmm Sama-sama Jadi sekarang enaknya Kemana dulu nih Aku yakin Kamu pasti lapar Mau makan dulu gak Tenang Aku yang bayarin Hehehe Siap Budgetnya lagi Tinggi nih bos Hehehe Boleh lah Kita langsung pulang aja deh Mall gak tuh Buset Paling bawah Hmm Senja bukan orang matre coy Aku mau makan di rumah aja Bibi pasti udah masak Oh Mau langsung pulang Hmm Yaudah kalau gitu Yuk kita pulang Siap Dikedipin gak tuh Rian langsung memberikan Helmnya padamu Saat Ndak naik motor Dua orang cewek lewat Di hadapanmu dan Rian Wah ini kayaknya sih Yang Suka sama Rian nih Eh Rian Baru pulang Eh Iya nih kalian juga Iya Baru selesai kerja kelompok Kerja kelompok Hah Hah Eh iya Kenalin Ini senja Hmm Jutek Tatapan jutek Kayak gini guys Apa heran Oh Ini yang namanya senja-senja itu Hmm Hah Kenapa Langsung jutek Eh Hmm Gak apa-apa sih Cuma Salah satu cewek itu Menatap Dari ujung kaki Sampai ujung kepala Dan Dan salah satunya lagi Memberikan senjuman Yang agak meremehkan Hmm Kayak sasya sama Yola Hmm Sorry ya Kalau udah gak ada Yang mau diomongin Lagi Kita mau balik nih Melihat kamu yang terlihat Melihat kamu yang terlihat Kurang nyaman Lihat Rian terlihat ketus Terhadap mereka Lalu Merangkulmu Untuk lebih dekat Dengan Eh siap Wey Belum jadi apa-apa Udah main rangkul-rangkul aja Gak tau diri nih Emang nih anak Udah gak anggap Pacarnya aja loh Buset Eh Eh iya iya Hmm Hati-hati di jalan ya Dua orang cewek itu Kemudian pergi Dari hadapan kamu Dan Rian Meskipun Rian Berusaha menjagamu Tetap saja Perasaanmu Tiba-tiba terasa Mengganjal Tetap lu Pulang sama Rian dong Udah janji Pulang yuk Rian Eh Iya yuk Hmm Hah Mereka begitu Hanya karena Belum kenal Kamu aja kok Eh Lagian kan Ada pepatah yang bilang Tak kenal maka Tak sayang Siap Kata-kata legend Hah Jangan GR ya Ih Siapa juga yang GR Ya siapa tau Rian mencolek dagumu Sambil Cekikikan Hah Ih Rian Hah Yuk naik Pegangan yang kenceng ya Oh Mau ngebut Mau ngebut Kebiasaan Iya Hmm Hmm Rian kamu paling Bisa buat perasaan Aku enakan Rian Kamu paling bisa Buat perasaan Aku enakan Maksudnya gitu Rian pun langsung Memacu motornya Keluar dari parkiran sekolah Oke Kita langsung ke Kompleknya senja Sesampainya di rumah Kamu langsung turun Dan memberikan helm Dan Yang kamu pakai Pada Rian Makasih ya Rian Nah problem Tidak masalah Hmm Eh Harus ngomong apa lagi nih ya Kamu udah makan belum Pertanyaan gak jelas Hah Kenapa Kok malah diem Iya Lagi mikirin pertanyaan nih Eh Gak apa-apa Kamu hati-hati di jalan ya Kita usir Pelan-pelan guys Kamu hati-hati di jalan ya Wah Aku langsung diusir nih Hah Enggak kok Aku gak ngusir Aku kan cuman bilang Hati-hati Ke kamu Ya kan sama aja Kayak ngusir gitu Ya kan Ngusir pelan-pelan Padahal aku cuman Padahal aku mau mampir sebentar Eh Memampir Iya Kenapa Gak boleh Emang di rumah kamu lagi gak ada orang Hmm Ada bibiku sih Yaudah Bagus dong Aku jadi bisa kenalan sama bibi kamu Eh Jangan Aku takut bibi jadi Senjak Bibi datang Ketahuan kamu Baru saja sedang Baru saja sedang kalian bicarakan Bibi tiba-tiba datang Dan menghampiri kamu Eh Lagi ngobrol sama siapa Kok gak langsung masuk Hah Selamat sore Bi Hah Itu siapa lagi senjak Temen cowoknya senjak banyak loh Hahaha Bibi berbicara sedikit berbisik padamu Ini temen Itu temen Oh iya iya Saya kenal Saya temen sekolahnya senja Bi Maksudnya Oh Begitu ya Iya Bi Maaf ya Saya kesorean antar senja pulang Tadi soalnya senja Wah Kalian sudah sampai ya Ini kayaknya gue kenal nih suara-suara ini Gue mencium-cium bau-bau kunyuk Tiba-tiba suara yang terdengar sangat familiar Terdengar dari ujung gang rumahmu Bener kan Familiar cuy Angga gak mungkin ngomong kayak begitu Gue yakin Temennya Angga siapa sih Yang kayak si Aldo Ahmadit itu Yang lebay Masih Aji Reflek kamu dan Bibi Dan Rian juga Menoleh ke arah sumber datangnya suara Hah Hah Ternyata orang itu adalah Kunyuk Dia sedang mengendarai motornya Menuju rumahmu Di belakangnya terlihat Angga Yang juga napak kebingungan Melihat Angga di sana Jantungmu kembali berdegup kencang Aduh Bibimu terasa panas Dan kamu langsung membuang pandanganmu Ke sembarang arah Selamat sore Bi Good evening Bi Bibi masih ingat saya kan Hah Hah Nak kunyuk ya Alhamdulillah Orang ganteng mah Emang gampang diinget ya Yee Pede banget loh Terlihat Angga sedang Menonyur Kepala Aji Yang masih Terbungkus oleh helmnya Hah Kamu ngapain kesini Ji Masa ini sih Iya kini deh Wah Masa kamu lupa sih senja Kita kan udah janjian Mau belajar bareng Masa sih Hah Belajar bareng gimana Heh Tadi lo bilang Mau nganter Lo mau ke supermarket Bohongin Bohongin Kacau Bi Boleh kan Aji sama Angga Belajar bareng sama senja Wah Boleh dong Kebetulan Bibi baru saja selesai bikin kue bolu Eh Bibi udah kenal deket sama Dia ya Wah Iya dong Aku kan sekarang jadi Keponakan angkatannya Bibi Keponakan angkatnya Bibi Siap Siap gak tuh Haa Bisa aja kamu jijik Nyuk Nyuk Bisa air lo Yaudah nanti Bibi siapkan kue Yang banyak Biar semangat Belajarnya Semangat makan kuenya Yaudah kue Kita masuk Yuk Hah Eh Gue juga ikut dong Hah Lah Lo emang mau belajar apa Eh Lah Emang lo mau belajar bareng juga Lo kan anak IPS Beda sama materi-materi kita kali Hah Ya eh Ya gak apa-apa Kan bisa nambah ilmu Kan bisa nambah ilmu Gak ada salahnya kan Ha 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 Hah Ha ha Yaudah yuk Semuanya masuk aja Bibi mempersilahkan Aji Angga dan Rian masuk Hmm Tribor I was built to last With the whims of weed And I could change the past And all I'm on achieving Now I've thrown all the gas Never stop competing And break my class Then this life's coming in I wanna be the best in the game Invest in my name Check no restraints I'm obsessed with the pain I ingest, I retain Assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints Money, clout, and fame Mud, disease, a plague We all love to hate Have to play the game Have to make a name All our insecurities are on display This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time Where disease is on every screen I won't let them fester me I I feel like this is when I